...main dan begitu inspiratif, yang akan langsung dari Aka bisa di Jakar dan menjurus langsung ke Gawang dari Cendipito. Ya, satu lagi menarik, Arema tidak banyak peluang, tidak banyak menyerang, dan ini dia, justru Arema lah yang bisa melakukan satu pencobaan yang langsung mengarahkan. Anakan ingin lakukan crossing namun dia mengarahkan langsung ke Gawang, namun kita lihat disini kesinggapan dari Aka, masih bisa untuk mementahkan bola kendangan dari Sikifli. Untuk kali pertama, Ahmad Zuliawan Harp. Pemadawati Patrick M. Ilham, dan nampaknya ada sebuah golongan tadi, mengatakan Ilham terjatuh dan wasif menunjuk, tidak ada pilihan lain dalam Munhar, nampaknya? Pemain yang mendorong Ilham dari belakang tadi, iya, satu kesalahan tadi dari Sami Pierre Patrick dalam lakukan kontrol bola, sehingga bolanya akhirnya bisa dicuri oleh Aliudin, dan akhirnya kita lihat disini. Bola diberikan kepada Ilham yang berlari begitu cepat, penetrasi, dan ini kepintaran dari Ilham, dia masuk ke tengah kotak final, dan dia mengharapkan adanya satu ganjalan, bahkan dua pemain sekaligus mengganjalnya, ini dia, ya, pertama Patrick dari belakang, dan juga Munhar, akhirnya memang keputusan yang sangat tepat bagi wasifnya Andri untuk memberikan langgaran dan tenangan penalti bagi Persib Bandung. Contohnya Milya Radovic yang menjadi penyelamat Persib di saat Milya melawan Persela, diharapkan bisa kembali memberikan kontribusi gol dari titik putih ini. Bermula dari kesalahan sebenarnya dari Semi Pierre Patrick dalam paksian, Milya Radovic mendapatkan kesempatan untuk membuat Persib Bandung unggul dari titik putih menghadapi Ahmad Nuriawan. Saywar melakukan alaih perjalanan Gawang Arema sudah lihat, fokus dari Milya Radovic, mencoba memulih tempat yang cepat. Milya Radovic, luar biasa dari Akas, ribang yang sempurna menyebabkan Persib Bandung unggul satu ganjalan Gawang Arema Indonesia. Iya, kita lihat di sini bagaimana gerakan dari Akas masih bisa memotong kendangan atau menepis kendangan dari Milya Radovic. Namun sangat disayangkan bola kembali kepada Milya Radovic dan tidak ada sedikit pun gangguan atau halauan daripada pemain Arema lainnya yang berdiri hanya melihat Milya Radovic kembali. Lakukan kemuliaan yang berdiri begitu bebas dengan gampangnya melakukan heading di Gawang yang sudah kosong. Jajang Sumara memang kerap sekali menjadi super sub. Dan ini kita lihat gol kedua bagi Persib Bandung dicetak oleh Jajang Sumara yang berperlukan dengan Drago Mamic. Ini dia, crossing ke tiang jauh, cukup baik. Heading. Iya, sebenarnya mengenai Kibo yang bertabrakan juga dengan Aka. Dan bola berbelok kepada Jajang yang berdiri begitu bebas. Upahan dari Zulkifli yang sangat berbahaya tadi. Ini dia, dapat dihalau oleh Johan Ivo sebenarnya dan terbebas. Sangat lepas tadi, Jajang Sumara. Ini dia, sekali lagi. Begitu gampang mengarahkan bola ke Gawang yang main sudah kosong. Dan gol dari Jajang ini kita lihat bagaimana para penonton menyambut gol yang diciptakan oleh Jajang.